Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada motorbit ya kan bro oke kembali di vlog ktc motorbit ini habis ganti rotak tapi masih berbet disini gak ada tanda-tanda kerusakan misalnya kedip berapa kali gak ada cuman kedipnya ketika kita nyalakan gini cek engine aja cek ecu nya ini normal kedip langsung mati gitu aja gak ada kedipan lagi tapi motornya berbet padahal rotaknya baru kita coba ya nah ini hidup tapi digas gini berbet berbet terus kayak mati gitu ini digas lagi gak mau dipakai mendaki sedikit aja gak mau kata orangnya saya suruh coba coba pakai mendaki kuat gak ya jelas gak mau kalau motor berbet itu jelas gak akan ada tenaganya ya entah itu injeksi atau karburator nah dan master ini nah ini udah saya cek di menggunakan tekanan kayak gini tekanannya dia langsung drop ini loh merk andalanmu nah itu tekanannya nah langsung drop nah tekanannya langsung drop yang jadi masalah ketika yang punya yang misalnya ini teman-teman yang lagi belajar gak punya alat ini yang jadi permasalahan itu kayak gitu terus cara ngeceknya gimana kan sering ada yang bertanya sama saya rotak baru kan bro injektor baru ya kan busi baru motor masih merebet nah kalau gak tau tekanannya kayak gini buat yang gak tau tekanan itu mending ganti full pump tapi warganya mahal tapi kalau punya alat tekanan bisa cek kayak gini kalau gak punya tekanan itu tekanannya ini ya ini tuh nah cabut dulu nah ciri-ciri tekanan yang drop kayak tadi tekanan normalnya kan kalau kita cek disini kan di sekitar 40 PSI atau di sekitar 3 bar lah ya 42 PSI atau di 3 bar jadi itu harusnya dia gak cuman tekanannya di sekitu tapi tekanannya itu gak mudah turun misal mentok kesini ya ke 40 PSI misal turunnya walaupun dia mau turun itu turunnya lambat ataupun gak mau turun itu mana lebih bagus teg gitu langsung turunnya itu lambat kalau ini tadi langsung turun lagi jadi bahan bakar yang dipompakan ke injektor set ya itu mengalami apa ya kurang tekanan atau lemah di tekanannya kalau injektornya posisi motor mati atau langsam yang dikeluarkan dari injektor itu cuman sedikit aja tekanan itu masih mampu mencuplai tapi ketika motor turun digas suplai dari sini akan terjadi seperti itu lah ciri-cirinya kalau gak punya ini dia ngaturnya itu ya lompatannya itu gak bisa lurus bagus dan cepat turun begitu cur langsung berhenti gak bisa agak lama kalau tekanannya bagus dia tekan cur agak lama kayak gitu tetap turun cuman agak lama gini ya saya contohin ya langsung cer langsung berhenti lihat ya di bensin itu cer langsung berhenti bukan cer langsung makin menurun menurun normalnya kayak gitu dia ser langsung menurun 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 kalau ini kan ser kayak kenceng gitu ser kenceng tapi langsung berhenti nah kalau kasusnya kayak motor ini ini kan tekanannya kenceng cer tapi langsung berhenti itu berarti gak ada masalah di full pumpnya eh sorry di rotaknya rotaknya yang diganti barusan yang diganti ini ya yang baru diganti yang punya motor sekitar 2 harian ini gak ada masalah karena kita lihat bahan bakarnya itu kenceng cer gitu ya tak oripinnya bensin larang coba ya sekali lagi saya nyalain kayak gini ya nah itu tekanannya kenceng nah tekanannya kenceng cer tapi langsung berhenti ya kan berarti ini gak ada masalah di rotak kalau punya misal punya anda kok tekannya cer gak bisa kenceng berarti mungkin masalah di rotak kalau ini tekanannya kenceng udah kenceng tapi langsung berhentinya konstan cer langsung berhenti dan kalau kita cek disini juga dia terasa kelihatan langsung drop karena tekanannya memang kenceng tapi langsung drop normalnya kalau kita gak pakai ini ngeceknya tekanan kenceng tapi turunnya pelan kenceng langsung turunnya set kayak gitu kalau ini kan set langsung berhenti disini berarti masalah di bagian ini pulpmnya atau bodinya ini tadi ini tadi saya sudah konfirmasi sama yang punya motor saya bilang kalau saya sih saranin ganti full set full pump set cuman kalau bisa diakalin katanya diakalin aja dulu kan sayang maksudnya sayang ini loh alatnya yang baru beli yang baru beli rotaknya yang baru beli 150 ribu baru beli kalau kita beli lagi pompa ini kan otomatis gak kepakai kalau kita beli pompa ini kan gak akan kepakai si rotaknya jadi kita manfaatin dulu rotak yang baru ini sambil nunggu rusak lagi gitu aja ini suruh ngakalin lah intinya kayak gitu suruh ngakalin masuk bengkel gak bisa ngakalin tugasnya bengkel itu bukan cuman ganti tapi harus bisa ngakalin katanya sih kayak gitu oke saya akan apa ya saya akan bongkar dulu ya caranya ngecek itu ini ditiup kalau ini ditiup ini harusnya ketika ini ditiup dari sini gak ada udara yang keluar di area sini di area sini itu gak ada ini video seperti ini sudah sering saya buat ya tapi barangkali ada subscriber baru ya pengikut baru yang belum tahu ilmunya biar tau lah ya jadi ini kalau ditiup bahan bakar itu masuk dari sini kan dari filter tadi masuk ke sini tapi dia gak bisa kembali lagi ke sini bisa kalau tekanannya sudah maksimal misal maksimal di 42 dia keluar lewat pembuangan ada pembuangannya di sini nanti saya jelaskan tapi kalau tapi kalau gak normal itu tapi sorry ya tapi kalau misal ininya gak normal ininya gak normal full pump kita tiup dari sini itu ada udara yang keluar di sini harusnya kan gak ada karena tiupan kita itu gak masih kurang jauh daripada tekanan ini jadi kita bisa tiup kayak gini nah ini kalau saya tiup ada suara angin dengarkan ya nah ini ada suara angin kalau saya tiup gini nah harusnya kalau saya tiup gini itu gak ada angin berat terasa mentok gitu karena ada otomatisnya ini ada ada tekanan angin ada maksudnya anginnya bisa keluar oke kita buka aja kabelnya jadi untuk ngakalinya siapkan lem besi atau lem alteco lem korea lem cino sembarang lah lem lem kapal juga boleh sembarang lem ya siapkan nanti habis itu kita lem ada yang perlu kita lem di cangkangnya ini saya buka dulu ya untuk ada ajan perhatikan untuk seal ini seal yang terletak disini ini jangan sampai lecet bocor atau sobek harus benar-benar bagus kalau ini robek tekanannya juga akan bocor nah otomatis tekanan itu terletak disini yang ada besinya jadi cara ngeceknya kita tutup lubang yang lebar ini yang ketemu dengan rotak kita tutup terus kita tiup kalau ada udara yang keluar lewat lubang kecil ini yang ada besinya ini berarti terjadi bocor di otomatisnya kalau gak ada berarti aman coba saya tiup ya nah ini ada udara yang keluar melalui lubang kecil itu berarti lubang kecil ini bocor cara untuk mengakalinya yaitu dibuntu itu lubang kecilnya itu itu dibuntu ya caranya ini hanya untuk darurat atau dalam kondisi gak ada dana kita bisa membuntu kalau ada punya uang lebih ya diganti aja tadi saya sudah sarankan untuk diganti tapi ya berhubung ini baru kan sayang iman jadi kita akalin aja disininya oke sementara ada kita break dulu ya oke kita lanjut lagi ya jadi kali ini saya mau menggunakan lem kapal sama lem korea kayak gini ya kenapa saya gunakan dua lem kalau lem kapal yang kayak gini ini avian eksplosi sama kalau lem kapal itu tujuannya kalau dia sudah keras kan bagus ya kayak keramik gitu terus kalau lem alteco untuk mempercepat kerasnya kalau lem kapal doang misalnya kita langsung pakai lem kapal disini dimasukkan sini otomatis nunggu keringnya kan kelamaan jadi saya gunakan lem ini dengan ini dikit aja tangannya dibasahin air aja biar enak dikit aja karena saya butuhnya juga gak terlalu banyak ya kayak gini aja terlesih banyak si te kasih air di bulet bulet gini aja ya bulet bulet nanti dimasukkan ke lubang yang kecil itu nah masukkan situ jejelnya masukkan ke dalam intinya lubang lubang kecil itu tadi kita buntu nah setelah itu saya akan masukkan busa rokok kayak gini busa rokok tegesan bekas udut mau yor nah orang udut yuk bekasnya wong produk jorok sitik aku gak ngerokok jadi punyanya orang itu wah cangg kemik bosok ya weh nanti ini nah ini kita masukkan ke bagian yang lubang tadi ya yang kita kasih lem tadi masukin kayak gini masukin ke lubang tadi yang yang udah kita kasih lem kapal biar lemnya di bagian dalam biar keras duluan lah di bagian dalam nanti kalau udah kasih busa seperti ini terus kita tetesin lem alteko atau lem korea itu cara saya ya ngelem terus terserah kang bro langsung busa kasih lem korea juga kuat tapi saya takut kalau jebol ya takut kalau jebol jadi saya kasih lem kapal dulu baru busa mudah-mudahan awet ya memang tekanannya nanti agak ekstrim biasanya kayak gini kang bro karena gak ada outputnya tapi gak masalah kalau motor hidup kan dipakai jalan kan gak masalah tekanannya masih aman lah yang namanya diakalin diakalin suruh kayak pabrikan mungkin ada yang kang bro nanti itu merusak pompa dan lain-lain kayak gitu kalau gak mau resikonya belikan yang baru gampang terus kita tetesin itu nanti busa rokoknya kalau kena lem ini dia mengeras busa rokoknya akan mengeras kayak keluar uap-uapnya gitu kalau dia mengeras bisa kita bisa kita pasang kembali kayak gini kan kita coba dulu kira-kira udah buntu atau enggak kita masukin tangan kesini tutup lagi ya lubang yang ini kita tutup lagi terus kita tiup masih ada suara bocor enggak kalau masih ada bocor ya berarti belum rapet kalau udah gak ada suara bocor berarti udah aman gitu ya coba saya tiup ah udah buntu gak ada bocornya wes aman gak ada bocornya udah buntu ya jadi ini otomatisnya kita kita bisa dibilang otomatis full pumpnya ini kita sumbat lah ya yang jelas kita matiin jadi motor ini udah gak pake otomatis lagi tapi tenang aja kang bro terus nanti kalau tekanannya full gimana kang bro kan ngeri ya kan nanti kalau tekanannya full usah jebol full pumpnya enggak kang bro gini kang bro nah ini kan ini kan untuk ngisap ya kan ini untuk ngisap keluarnya lewat sini ya kan ini nanti yang diteruskan ke selang ya nah apabila di sini tekanan di sini ya ini itu tekanan yang tekanan yang ketika bensin itu sudah masuk selang jadi tekanan di selang mentok ya kan tekanan di selang mentok terlalu tinggi misal di atas 42 PSI dia akan keluar melalui sini ya fungsi ini ini otomatis pada full pump ini ketika ini udah mempak masuk ke selang terus di selang penuh dia keluarnya lewat sini nah tapi apabila ini dibuntukkan gak bisa keluar lewat sini nah ada keduanya kang bro ini nah lubang yang di di rotaknya ini di sini ada lubang kecil di ketika ini biasanya kalau ini ke selang penuh di selang dia keluar lewat full pump tapi kalau ini mendorong di sini udah penuh dia keluar lewat sini jadi otomatisnya itu ada dua kalau di sini tekanan full dia balik ke sini kalau di sini lewat sini jadi ada dua otomatisnya kang bro tuh kalau yang di sini secara elektrik elektronik maksudnya gini ketika full pump nyala mentok misalnya kita buntu kayak gini ya kita nyalakan nyalakan ini ini sambungkan ke bensin anda contohin aja nanti bisa dipraktekin lah ya kasih selang ke bensin ini tutup ini kenakan di ag 12 volt misalnya disambungin ini nanti kan bunyi nengeng kayak gitu nanti bensinnya akan keluar lewat sini terbuang lewat sini itu fungsi yang di sini yang di otomatis yang pada rotak terus otomatis pada full pump yang di sini misal motor udah dinyalakan terus dimatikan di selang itu kan masih ada isinya ya kan nah biasanya kita lihat di jarum kalau kita pakai tekanan itu kan pelan-pelan dia turun itu turun pelan-pelannya itu lewat sini lewat sini turunnya lewat sini karena rotak sudah nggak mompa selang itu keluarnya lewat sini yang di selang baik gitu jadi ini otomatis ketika motor itu nyala dinamonya nyala nyembur ya ini otomatisnya di sini kalau yang ini itu ketik otomatis yang di bagian area selang ke injektor sini jadi memang namanya di akal ini itu pasti ada dampaknya kan bro saya nggak membenarkan cara saya ini terus bener 100% enggak cuma ini kan solusi termurah teririt apalagi ini rotaknya udah baru mosok ganti full pump lagi kan buang-buang uang 150 ribu kalau diakalin bisa kan lumayan kan siapa tahu kuat setengah tahun misalkan baru ganti kan lumayan bisa ada kesempatan untuk nabung lagi gitu loh ini saya nggak mengklaim bahwa cara saya ini terbaik enggak cuma daripada diganti tapi masih masih ada otomatisnya disini ya jadi walaupun yang otomatis di full pump ini dibuntu masih ada yang satunya ibarat manusia itu punya dua ginjal ginjal yang satu rusak masih ada ginjal yang satunya lagi ibaratnya kayak gitu ya kalau salah tolong dekorasi aja lah oke nyambungannya gampang soketnya kalau yang kita masukkan sebelah hitam sebelah sini hitam dulu terus merah kalau merahnya yang sebelah sini ya merah dulu baru hitam tapi biasanya memang kayak gini hitam merah terus yang bagian ini dia nerusin lagi hitam merah lagi kalau untuk pelampung ini sih kebalik nggak masalah kalau untuk rotak itu nggak boleh kebalik nanti rotaknya bunyi muter tapi nggak ada tekanan karena muternya beda arah ya kita pasang lagi ya bang bro untuk ini ya nah ini kan hitam merah terus yang sini lanjutin hitam merah lagi hitam terus merah itu ya oke mudah-mudahan bisa nggak berbet dan awet jadi ini cara ngakalin ya cara ngakalin sekali lagi cara ngakalin paling praktis diganti cara paling bagus ya kalau di dealer ganti tapi heranya ketika orang itu masuk di dealer mas ganti eh ininya rusak diganti ini 600 ribu misalnya oh iya pak ganti kan kayak gitu tapi kalau di bengkel jalanan kayak saya di bengkel tambal ban dibilang ini 600 ini kalau diganti wah nggak bisa diakalin apa mas kayak gitu kalau di bengkel jalanan itu ditawar tapi kalau di bengkel resmi itu ngangguk-ngangguk aja itu jeleknya jeleknya pola pikirnya masyarakat itu yo oke kita aja saya akan pasang nanti saya cek tekanannya dulu ya pasti tekanannya ekstrim ini karena nggak ada otomatis diselangnya oke kita lihat ya tekanannya berapa langsung di 40 nah ini kekunci ya kontak lagi di 40 kontak lagi tetap di 40 kontak lagi tetap di 40 ini kurang dari 3 bar jadi dia nggak mau kadang kan ada yang langsung plus ke 4 bar ini 50 kayak gitu ini dia masih bisa turun yang perlu lihat ya jarumnya masih bisa turun tapi secara pelan-pelan ya oke sekarang saya coba start disini tekanannya itu kalau biasanya di 40 masih bisa lah ya start tak gelamur ya pede oke ntar 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 kenapa pakai switch kiri ya oh iya switch kiri nah ini motor udah langsam coba guys nah normal tuh tarikannya lihat berbet nah itu masih di 40 kita pantau juga disini kalau dia drop nah ini naik kalau kita gas kayak gini naik di 50 nah kalau kayak gini jangan di nyalain pakai ini alatnya yang rusak nanti tekanannya ekstrim soalnya biasanya kayak gini itu memang ada kayak berbetnya kalau tekanan terlalu tinggi kita nyalainnya pakai ini biasa memang ada kayak berbetnya kita langsungin aja gini nah eh ya kita coba start lagi ya ntar ntar ini karena motor ini harus pakai start tangan oke kita lihat RPM nya naik nah turun berarti biasanya gini kalau motor itu kita nyalakan start dia naik terus turun kelangsam berarti sensor sensornya itu udah pas sensor IAC V cuk otomatisnya itu udah pas dia udah bisa baca RPM naik turun yang jadi masalah itu ketika motor itu ketika kita nyalakan naik nggak mau turun terus kita turunkan nanti kalau kita nyalakan dia langsung stabil kayak gitu aja enggak normalnya ketika mesin dingin kayak gini itu dia naik dulu terus turun itu motornya normal tanda-tanda kalau motor injeksi kayak gitu jadi kalau kang bro beli motor injeksi yang second nah itu coba start kalau dia naik dulu terus turun berarti motor itu normal dalam tanda kutip motor itu nggak habis dipakai ya udah diem lama wes kita coba cek wes enak area aneh nyos nah ya kan udah enak dilepas ininya langsung penak karena kalau tekanannya motor itu tinggi terjadi merebut itu karena biasanya terlalu tinggi tekanannya ini ngobos di bagian area sini-sini pentingnya agak kuat terus ngobos karena punya saya ini tekanannya hanya mampu di 50 PSI selebih dari 50 PSI itu akan terjadi bocor-bocor di area sini jenuh rakitan muran kayak gitu oke coba matikan start lagi ya ntar lagi nah nah ini naik terus turun stabil gas coba kita naikkan gasnya ya tapi anakku sedang tidur normal ya oke normal gak ada merebut atau apa biasa kan kayak limit gitu gas dikit tadi aja gas baru tarikan awal ini udah merebut apalagi kalau dipakai jalan mendaki kita aja dulu semoga videonya bermanfaat cara ngakalin ya ngakalin full pump yang mulai bermasalah yang gak ada duit ya kalau punya duit banyak harus ganti usahakan yang original nanti ganti gambarnya huda harganya 200 ribu beli di online bosok malah motormu rewel terus gitu aja wassalamualaikum jangan lupa di like di subscribe siap